What's up, fans, welcome back to Trashtop. Balik, Bram, balik, kita kembali lagi ke Trashtop. Dan hari ini, wah, langsung, from the bubble, live ini sekarang, bersama Abraham Wenas dari Amartahang Tua. Bram, wah, pasti eksit banget nih, bentar lagi bisa tanding. Eksit banget loh, apalagi udah berapa kali ditunda, Kak. Ya, kalau mungkin kalau dihitung setahun kali ya, gak ada tanding gitu. Jadi, sudah gak sabar banget pengen, apa ya, berkompetisi yang real gitu lah. Kayak walaupun gak ada penonton, jadi ya, tapi tetap eksit banget. Ya, nice. Tapi jujur, Mas, satu tahun tepat kan? Kayaknya waktu itu, tahun lalu berhentinya bulan Maret juga, kan? Bulan Maret juga, awal-awal Maret. Nah, pas naik bus, gue mau tau nih, perjalanan menuju ke Cisarwa, naik bus, ada deg-degannya atau apa-apa. Karena udah lama pasti kan, gak kayak satu bus, terus kayak pengen berjalan tanding gitu. Pasti rasanya kangen juga tuh. Selama di bus sih, rasanya gak ada yang terlalu spesial ya. Cuman spesialnya tuh begitu udah mau deket-deket ke vila, karena jalanannya tuh sempit kan, terus kita naik bus. Jadi, bener-bener sih, perjalanannya tuh agak ngeri gitu sih. Jadi, panjakan, turunan, terus kita naiknya bus. Ada sempat juga pas-pasan sama bus sebelahan gitu. Jadi, lebih deg-degan aja sih pas perjalanan, karena jalanannya yang sempit gitu, menuju ke vilanya. Oh, jalanannya sempit ternyata ini. Sempit, sempit, sempit. Nanti mungkin gue kirimin deh videonya, gue ada videonya. Boleh. Pasti di bus rame banget, teriak-teriak semua tuh. Iya, di bus, liat kanan-kiri aja nih, gimana nih, gimana nih, gitu pada ke-deket kan gitu. Tapi, kemarin pas, sampai bubble, protokol kesehatannya gimana untuk IDL? Jadi, sampai di bubble, kita masih stay di bus ya, begitu masuk ke parkiran, karena busnya disemprot dulu, disinfektan. Abis itu kita tunggu komando, ketika dibilang, ayo tim Amartang tuh udah boleh turun, kita langsung turun. Kita turun ke bawah, begitu turun, kumpulin barangnya masing-masing dulu di tenda. Nah, terus di tenda itu barangnya disemprot lagi, disinfektan. Sambil barang-barang disinfektan, kita langsung baris, cuci tangan, baru lanjut ke PCR. Udah selesai PCR, kita masuk ke screening suhu. Jadi, suhu kita dicek, habis itu udah deh, baru kita bisa ngambil barang kita untuk masuk ke kotak kita masing-masing. Oh ya, tapi sebelumnya, jadi, ada info-info juga kan sama orang IBL, kayak, misalnya, ada tim lain lagi ngantri di dalam. Nah, kita disuruh nunggu dulu. Kemarin kita sempat nunggu dulu di, sekitar agak berapa jauh gitu lah dari vila. Nunggu busnya, busnya jadi parkir dulu, sambil nunggu informasi, kalau kita udah boleh masuk, jadi baru kita boleh masuk. Kita nunggu sempat, agak lama sih, sempat setengah jam deh. Setengah jam, hampir satu jam deh. Nunggu di luar gitu, di parkiran. Parkiran, bukan parkiran vila sih, parkiran kayak tempat oleh-olehnya Bogor gitu lah. Oke. Nah, gue penasaran, gue penasaran deh, itu satu kote, satu vila itu, satu tim atau gimana sih? Atau tim sama, timnya sama tapi kotecnya beda gitu? Jadi, ini kan vila Robinson itu, ya kayak vila gitu, tapi vila itu kayak komplek gitu kok. Nah, di dalam vila ini, ada banyak kotec. Oke. Nah, nanti setiap tim dikasih satu kotec gitu. Kayak ini, contohnya ini kan, gue lagi di kotecnya Hang Tua. Nah, diseberang sana, nah ini ada kotec nih. Iya, iya. Nah, ini kotecnya Prawira Bandung. Nah, diseberang sana ada kotec lagi. Itu Bali United. Terus jauh-jauh kesana lagi, masih ada kotec-kotec lain gitu. Ah, jadi bisa ketemu dong, sebelah-sebelahnya bisa teriak-teriakan? Bisa, saya kayak gitu bisa. Satu kotec, berapa kamar? Satu kotec, kita ada di atas dua, di bawah satu, di basement ada dua, jadi ada lima kamar. Jadi, dia tiga lantai gitu. Kalau jujur sih sebenarnya, kalau buat tidur sebenarnya cukup kok. Cuman barang-barangnya itu kan jadinya akhirnya harus numpuk-numpuk. Tapi untung, apa, ruang tamunya agak luas juga. Jadi, kita akalin barang-barang beberapa ada yang di luar, sepatu. Untung juga balkon-balkonnya gede-gede semua kan. Luas-luas semua. Jadi, bisa taruh sepatu di luar. Kok gue liat-liat, banyak pemain yang bawa guling sama bantal sendiri, lu bawa bantal sama guling sendiri juga? Gue enggak. Kalau di Hangto yang bawa sendiri itu Sabda sama si Kauki. Oke. Itu bawa sendiri itu ya? Bawa sendiri. Nah, lu kan sebulan ya. Sebulan akan ada bubble. Barang apa aja nih? Yang lu harus bawa nih. Lu enggak bisa hidup tanpa barang tersebut. Kalau gue sih enggak ada yang ketergantelan kayak gitu sih. Kalau paling gue lebih ke apa ya? Lebih fokus ke peralatan taning aja sih. Kalau baju-baju biasa, gue enggak ada yang spesial bawa. Karena juga enggak bisa jalan-jalan. Akhirnya juga enggak bawa baju-baju jalan, enggak bawa gitu. Paling lebih banyak baju rumahan. Celana sih paling penting kalau menurut gue. Karena kan kita bakal banyak kondisioning gitu kan. Terus mau tidur juga gitu. Jadi harus persiapin celana. Aku banyak aja. Malam pertama tidur di sana gimana ya? Bisa tidur ya? Malam pertama dingin sih dingin. Nah terus kan gue sekamar sama Sabda nih. Jadi Sabda itu masih kurang dingin. Akhirnya dia minta bawa ini lagi, AC portable lagi. Jadi udah dingin tambah dingin lagi. Yaudah deh. Lu pake sweater dong tidurnya? Pake Kossaki, pake jogger gitu. Gila, Sabda sih tega banget sih Sabda. Sabda biasa di luar negeri ya. Iya, makanya dia. Wah dia kaget. Wah nggak ada AC-nya nih. Jadi setiap kamar itu nggak ada AC-nya. Oh pantes dia kepanasan. Tapi udah dingin gitu kan. Menurut kita sih udah dingin. Tapi deh bang, gue mau tambah AC deh. Yaudah coba tambah aja deh. Ternyata tambah dingin sekarang. Terus kalian itu bawa entertainmentnya apa? Kalau SM gue nanti agak mewah ya. Bawanya PS5 ya. Kalau kalian bawa game? Kalau kita bawa gamenya PS4. Kemarin mau nyari PS5 nggak sempat gitu kan. Eh, ya PS5 nggak sempat. Akhirnya adanya PS4 2 sama Nintendo Switch 1. Oke. Itu mainnya rebutan nggak sih? Enggak sih. Sama karaoke, iya kita karaoke. Kita lebih banyak karaokean. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ABL, kalau misalnya ada yang berisik-berisik, ya itu berarti kotesnya yang tua. Karena kita punya alat karaoke. Itu kita lebih spesial ke karaoke sih. Oke, siapa yang paling spesial nyanyinya? Yang paling suka nyanyi disini, Safely, Gunawan. Sabda juga suka. Lagu-lagunya lagu-lagu galau, apa lagu hip-hop? Kita all around. Jadi setiap orang ada spesialisnya. Seterusnya. Ntar kalau yang mau galau-galau, Safely gitu. Safely kalau mau dangdut, Gunawan. Gitu-gitu. Ada spesialisnya kok. Tapi seru lah, ini boleh dibilang kayak tim bonding juga lah ya. Kalian kan mungkin nggak punya waktu banyak untuk tim bonding juga, malah kan karena pandemi. Jadi, udah lama kan? Tadi ini kayak tim bonding, rame lah ini tiap hari ya? Iya, rame banget. Ngumpul juga sama-sama kan. Kalau bosen, aktivitas yang bisa kita lakuin cuma ke kamar teman lain doang. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yaudah gitu. Ini juga sebenarnya mau pengen keliling-keliling vila, tapi kita belum keluar hasil PCR yang screening kemarin. Karena diinfoin, kalau kita mau keliling-keliling vila, boleh asalkan udah keluar hasil PCR yang kemarin. Sama dapat ID card gitu. Peraturan ini ketat banget ya. Kalau Gojek itu boleh nggak? Ketat-ketat banget peraturannya. Kita aja katanya keluar harus pakai ID. Kalau ketahuan nggak pakai ID, itu kena denda. Atau mungkin kalau kita misalnya ketemu sama tim lain nih, terus kita ada kontak fisik, itu juga kena denda gitu. Jadi bener-bener ketat lah. Terus kalau buat GoFood, katanya sih boleh. Asalkan ya ada peraturannya gitu lah. Agak ribet juga sebenarnya. Tapi kalau makanan tadi malam ada kan? Di sana maksudnya kan dikasih juga kan? Disiapin. Iya, iya. Kalau makanan, katanya khusus hari pertama, hari kedua ini masih kotakan juga. Karena masih adaptasi kan dengan banyak yang masih mau datang gitu. Jadi, sementara masih kotakan. Tapi next time ya, katanya bakal ada perasmanan. Ketika bisa harus sesuai sekarang dong. Besok udah taning. Nah, iya. Makanya itu. Harusnya sih udah, harusnya sih hari ini udah keluar ya. Udah keluar ya hasilnya. Dapat waktu nggak sih untuk latihan at least tes lapangan? Oke. Ini sih yang paling sangat disayangin. Sebenarnya kita dapat kesempatan buat tes lapangan. Tapi ya itu cuma 30 menit. Jadi, ya sangat disayangin sih. Wah, berarti besok langsung aja tuh ya. Hajar aja udah main. Langsung. Iya, ini kita dapat jadwal latihan hari ini jam 3. Ini sekarang jam 11 ya. Oh, iya. Jam 3 kita. Iya, gue sih gue udah liat lapangannya kan kita pernah liat lah ya highlights-nya beberapa kali di Timnas Seri. Gue agak concern tapi gue harapkan sih akan baik-baik aja sih semuanya. Apalagi jadwalnya lumayan padat ya. Seminggu berkali kan kayaknya. Jadi, satu seri itu 5 hari. Nah, dari 5 hari kita tanding 4 kali. Jadi, mungkin ada rest cuma 1 hari. Wah, gue harapkan sih semua baik-baik aja deh. Semoga nggak ada cedera deh. Amit-amit deh tuh. Itu dia, benar. Sekarang kita ngomongin basket dikit nggak apa-apa lah ya. Tadi kan udah ngomongin bubble. Karena gue mau nanya Neno. Kemarin kan ada beritanya di Instagram bahwa Neno tiba-tiba katanya nggak bisa main. Bapak gue udah liat deh. Kayaknya bisa main deh. Kayaknya udah sembuh deh. Ternyata ini pas kita ngobrol udah bisa main ya Neno ya? Udah bisa. 7 tahun udah bisa main. Kalau nggak, nggak ada shooter pusing juga tuh. Iya, lumayan juga. Nah, Neno berarti bisa main. Nah, karena gue mau nanya sama lu nih. Kedatakan satu pemain senior. Oki Wirasanjaya. Wah, impact-nya ini selama Oki udah join Hang Tua menurut lo apa, Bram? Impact-nya sih impact-nya baru kerasa sekarang ya. Kalau mungkin mulainya ABL yang kemarin yang Januari itu mungkin masih impact impact apa ya impact adaptasi gitu. Impact adaptasi maksudnya gimana jadi belum terlalu kelihatan. Karena ke Oki kan baru masuk otomatis dia masih harus adaptasi adaptasi gimana komunikasi kita. Nah, mungkin dari komunikasi awalnya ke Oki ada yang kurang serak di tim Hang Tua gitu kan. karena ke Oki kan orang baru. Terus misalnya kayak gimana sih yakin kita tahu ke Oki berpengalaman gitu kan. Udah timnas, udah pernah champion juga terus masuk Hang Tua. Jadi dia lebih banyak speak up ke kita. Nah, mungkin beberapa teman Hang Tua ada yang salah nangkapnya. Akhirnya ya mungkin sensitif gitu lah. Tapi sekarang udah saling udah deket, udah saling sama-sama. Jadi impact-nya lebih kerasa, lebih jadi positif. Nah, mungkin kalau awal-awal jadinya kayak salah sangka, salah sangka gitu kan. Tapi sekarang ini baru kerasa banget, oh ini tuh maksudnya ke Oki gitu. Jadi kita lumayan bersiukur juga sih. Kemarin IBL di cancel dan sekarang akhirnya mulai jadinya baru kerasa impact-nya dari ke Oki yang punya pengalaman banyak gitu. Jadi dia ngasih taunya banyak ke kita. Akhirnya ya membantu, sangat membantu sih dari cara bermain di lapangan, dari pede kita gitu. That's good, that's good to hear. Nah, sekarang gue pengen tanya sama kalian, kalian kan boleh dibilang ya selama pandemi persiapannya mungkin gak bisa maksimal banget lah ya. Benar, benar. Kayak pertandingan sparing aja mungkin cuma bisa sebulan sekali atau tiga minggu sekali. Gue pengen tau deh, kondisi fisik kalian, fitness kalian ada di berapa persen ya sekarang ini untuk persiapan besok tanding? Kalau buat hang tua ya? Iya, kalau buat hang tua. Kalau buat hang tua, kondisi kita sih sejauh ini bisa dibilang lumayan sih 80-90 persen lah. Gitu kan. Itu kalau dari kalau dari gue, kalau dari teman-teman semua ya mungkin ada yang 80 karena kemarin juga beberapa ada yang sempat positif covid juga kan. Terus, tapi sejauh ini kondisinya sekarang udah lumayan lumayan bagus lah. Lumayan cepat membaik gitu kan. Gak terlalu berdampak buruk akibat covid kemarin. Jadi, bisa gue bilang di tim hang tua 80-90 persen. Nah, ini kan tim lo boleh dibilang undersize banget ya. Benar, benar, benar. Tim lo yang paling gede mungkin Amal salah satunya Surya Surya sama Lakan. Itu Laka ya. Iya, Laka. Itu tiga ya yang big man. berarti lo ntar kebahagiaan harus lari-lari terus pasti kan akan kebanyakan mainnya cepat lah ya. Dan juga banyak jadi apakah kalian sudah siap semua untuk nembak 3 poin banyak nih kayak ntar di IBL 2021. Kita udah sangat siap lah. Itu udah diperhitungkan, udah disiapin sama Kak Fahri semua dari cara kita latihan akhirnya kita tahu oh kita harus kayak gini. Jadi, semua udah diatur. Dan Kak Fahri sendiri gimana nih? Kalian kan udah satu tahun lebih sekarang ya dilatih sama Kak Fahri. Perbedaan apa sih yang paling lo rasain saat Kak Fahri yang latih? Perbedaan yang paling gue rasain itu gue bermain bener-bener jadi point guard. Kalau kemarin sama Bang Bedu, gue kan masih ada yang disuruh jadi shooting guard, duet sama Kak Kelly. Nah, kalau sekarang sama Kak Fahri ini gue bener-bener fokus lagi di point guard gitu kan. Jadi, main sama Kak Kelly itu jarang banget cuma ganti-gantian. Terus juga yang gue rasain lagi kita harus lebih bisa apa ya ngeliat situasi game di dalam lapangan gitu. Harus cepat tangkap. Nggak bisa kita ikutin board doang, apa yang dikasih tau pelatih di board. Kita harus juga apa sih maksudnya adaptasi juga lah di lapangan misalnya ternyata musuhnya adjust ini kita harus cepat tangkap gitu. Harus cepat punya inisiatif kalau dari Kak Fahri gitu. Jadi, harus lebih bermain pintar aja sih. Nah, besok lawannya West Bandit Solo tim baru nih. West Bandit. Tapi, kalian udah lumayan familiar lah ya. Kalian di Jakarta sering berapa kali tanding. Pasti kalian udah tau lah ya familiar juga lawan West Bandit sini. Benar, udah lumayan sering kita kalau bisa dibilang paling banyak sparring lawan West Bandit deh. lumayan sering ya. Pangtua ya. Kalau menurut lu dari tim West Bandit sini apa sih yang paling menonjol? Yang paling menonjol itu pertama, mereka banyak pemain berpengalaman ya. Pertama ada point garca mereka si Widi, terus ada Kak Peringo, ada Mei Joni juga. Lalu, ditambah shooter-shooternya mereka kan ada Andre Adriano, terus ada Rio DC. Jadi, menurut gue pemain West Bandit lu main komplit sih. Main komplit ya? Gitu, main komplit. Tapi itu kayaknya bakal seru tuh ya besok ini. Gue sih prediksi kayaknya akan tipis-tipis tuh kayak Amarta lawan West Bandit. Kita, kayak tajak kok. Semoga menghibur lah, menghibur semua pencinta basket Indonesia yang udah kangen banget sama pertandingan IBL ya kan. Tapi lu pasti gak bisa tidur sih ntar malam. Kenapa gitu kok? Excited banget pasti. Pasti kayak campur excited sama nervous gak sih? akhirnya tanding lagi gitu. Kan akhirnya tanding tuh kayak tandingnya tuh kehitung gitu loh. Biasanya tandingnya cuma separing gitu. Tandingnya beneran serius kehitung kayak beneran akan masuk standings gitu. Iya gak sih? Iya bener-bener. Bener, pas jadi beda sih. Awalnya gue juga mikir kayak ya mau tanding lagi gitu. Tapi begitu sampai sini rasa deg-degannya, rasa persiapan untuk mau menyambut tanding besok itu beda gitu. Rasa apa, rasa aura tubuh gitu lah. Kayak beda gitu. Wah, ternyata ini ya. Ini ternyata yang udah lama gak dirasain gitu. Dan gue penasaran tinggal sebelah-sebelahan gitu kayak gimana rasanya melawan. Sama lawan ya? Iya agak lucu juga sih. Cuman yaudahlah emang gimana lagi ya? Keluar. Wah ini lawan gue di depan kamar gue. Eh depan rumah ternyata ini. Iya. Tapi masih inilah. Kan kalian juga pasti ada intemenan juga lah. Jadi bisa ngobrol. Pasti, pasti. Sopram, thank you so much. Udah mau di interview sebentar untuk sedikit ngasih tau situasi di bubble. Semoga betah ya di bubble ya selama sebulan. Amin. Thank you. Kodoain aja semoga. Yang penting sehat-sehat aja sih semua pemain, ofisial, crew-crew IDL-nya. Amin. Itu sih yang paling penting semuanya. Sehat-sehat aja. Dan LDR-nya juga lancar ya? LDR lancar. Tapi aman LDR-nya. Maksudnya LDR-nya kan di bubble juga gak bisa kemana-mana. Jadi cewek gue juga bilang yaudah kalau perlu IBL di bubble aja deh gak usah keluar kota jadi lebih aman, lebih tenang katanya. Wah, ada trust issues nih. Wah, ya nanti obrolannya bisa makin panjang tuh kayak gitu. Tapi Bram, thank you so much. Sukses untuk IBL 2021-nya. Semoga bisa membawa Amarta Hang Tuah melangkah jauh di season kali ini. Dan juga masih gak ada incenderah semua sehat-sehat aja. Good luck tomorrow. Oke. Jangan lupa ditonton. Iya, gue tunggu satu game at least ada yang 25 poin lah ya Abraham Moenas. Amin. Amin. So, jangan lupa untuk support Abraham dan juga support Amarta Hang Tuah nantinya di IBL 2021. IBL mulai besok. Kita semua excited banget. Gila, gue semangat banget sih. Gue semangat banget ya. Semangat, kita semua semangat. Iya, asli untuk nonton IBL besok. Sukses sekali lagi untuk Abraham Moenas. Terima kasih waktunya. Sudah mau di interview juga. Terima kasih, bro. Gue tahu dia pakai paket, pakai kuota karena wifi-nya gak nyampe di sana. Thank you so much. Guys, terima kasih. yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk komen. I will see you guys next video. Peace.